Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Usman Dalam channel Usman Ugi Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan berbagi informasi terbaru Seperti rekrut MP3K Guru Terkhusus berkaitan dengan Penetapan NI P3K Bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus P3K Tahap 1 Dan P3K Guru Tahap 2 Karena ada informasi terbaru Yang kami dapatkan perihal update Untuk penetapan NI P3K Oleh karena itu Sebelum kita ke pembahasan selengkapnya Seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kami mengupdate info-info terbaru Seputar rekrutmen P3K Teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Dan jangan lupa teman-teman Cek di video kami sebelumnya Terkait dengan penjelasan terbaru Dari Kemendik Puter Stack Perihal untuk evaluasi P3K 2021 Dan tentunya ada kabar Baik bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan Loss PG tanpa formasi untuk P3K 2021 Jadi silahkan di cek teman-teman Video kami sebelumnya Oke langsung saja Terkait dengan informasi terbaru Yang kami dapatkan perihal penetapan NI P3K Di sini kami dapatkan informasi resmi Yaitu di Instagram BKN Makassar Teman-teman Di mana ada postingan terkait dengan Pertimbangan teknis penetapan NI P3K 2021 Di wilayah kerja kantor regional 4 BKN Makassar Nah tentunya ini untuk P3K non-guru Dan guru juga teman-teman Untuk tahap 1 dan tahap 2 Langsung saja kita baca postingan dari Instagram BKN Makassar di sini Berikut kami informasikan terkait progres Penetapan NI P3K untuk formasi CPNS dan P3K non-guru Guru tahap 1 dan tahap 2 Tahun anggaran 2021 Di wilayah kerja kantor regional 4 BKN Makassar Nah ini adalah update Untuk progres penetapan NI P3K CPNS dan P3K untuk tanggal 4 Februari 2022 Tentunya sudah ada perubahan ya teman-teman Karena sekarang sudah tanggal 8 Februari 2022 Nah kalau kita lihat di sini ada beberapa note Ataupun keterangan yang dituliskan juga Yaitu masih ada usulan tambahan Kemudian ACC atau NI P3K sudah ada Kemudian BTL berkas tidak lengkap Instansi melengkapi Kemudian TMS tidak memenuhi syarat Nah langsung saja kita lihat postingan update progres Penetapan NI P3K Dan SNP3K untuk wilayah kerja kantor 4 BKN Makassar Nah kalau kita lihat di sini Ada beberapa instansi yang dicantumkan Ataupun disebutkan di sini postingannya Nah kita lihat yang pertama itu ada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala Kabupaten Tolitoli Kabupaten Banggai Buol Morwali Kemudian dan seterusnya bisa teman-teman baca Di postingan BKN Makassar di sini Dan di sini juga ada Beberapa tentunya instansi ya teman-teman Cukup banyak Untuk wilayah kerja Kantor regional 4 BKN Makassar Nah kalau kita lihat Kita sesuaikan dengan note Dari postingan BKN Makassar di sini Untuk kita ambil contoh Misalnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Itu ada usulan diterima Kemudian ada sinkronisasi usulan Kemudian ada proses dan juga ACC Nah ACC ini Artinya sudah ada NIP-nya teman-teman Kemudian BTL kalau kita lihat di sini 0 Untuk TMS 0 Dan kalau kita lihat secara rata-rata Keseluruhan untuk yang TMS terlebih dahulu Untuk update 4 Februari Yaitu 0 Untuk tidak munusyarat Di sini 0 Untuk wilayah kerja Kantor 4 BKN Makassar Nah kemudian untuk yang BTL Untuk berkas tidak lengkap Kita lihat di sini 0 Nah di sini ada Untuk yang update 4 Februari Yaitu di pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Namun di sini untuk ditampilkan Itu tidak per peserta ya teman-teman Namun secara keseluruhan per kabupatennya Nah untuk BTL berkas tidak lengkap Di sini ada contoh untuk Kabupaten Tojo Una-Una Yaitu 19 Kemudian juga ada di Kabupaten Bulukumba Kemudian juga ada di Kabupaten Sidenreng Rapang Kemudian kita lihat lagi Postingan berikutnya Yang BTL ada ya Kabupaten Buru Selatan Dan teman-teman bisa lihat sendiri di postingan ini Nah kemudian ada yang bertanya terkait dengan Bagaimana dengan proses penetapan NIP 3K Tahap 1 dan Tahap 2 Apakah bersamaan? Nah di sini langsung dijawab ya Dari admin BKN Makassar Iya Jadi untuk proses penetapan NIP 3K Tahap 1 dan Tahap 2 Untuk di wilayah kerja Kantor regional 4 BKN Makassar Itu secara bersamaan Nah tentunya kemungkinan juga Untuk tanda tangan SK P3K-nya Dan kalau kita lihat Kembali lagi ke peraturan Untuk pengadaan Jabatan Fungsional P3K Guru Untuk tahun anggaran 2021 Sebagaimana? Dijelaskan dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Terperihal untuk pengangkatan menjadi P3K Untuk penerbitan nomor NIP 3K teman-teman Sebagaimana maksud pada Permenpan RB Nomor 28 ini Itu diterima oleh PPK instansi daerah Itu paling lama 25 hari kerja Sejak waktu penyampaian Kemudian Nanti dalam hal lama Sudah nyatakan lulus Tahap akhir seleksi Dan sudah mendapatkan Persetujuan nomor NIP 3K Nah kemudian menurunkan diri Kepada yang bersangkutan Diberikan sanksi Tidak boleh mendaptar Pada penerimaan P3K Untuk satu periode berikutnya Nah kemudian dijelaskan lagi Di pasal 42 Bagi peserta Yang telah mendapatkan Nomor NIP 3K Nantinya akan melaksanakan tugas Dan jabatan Berdasarkan penetapan pengangkatan Oleh PPK instansi daerah Nah keputusan pengangkatan Sebagaimana dimaksud Pada penjelasan ayat 1 Pasal 42 tadi Dijadikan Sebagai dasar Dimulainya hubungan Perjanjian kerja Atau P3K Dengan instansi daerah Nah tergantung Masa kontrak Atau berapa durasinya Itu jelasan juga Pasal 43 Masa hubungan perjanjian kerja P3K Itu Paling lama 5 tahun Dan paling singkat 1 tahun teman-teman Serta dapat diperpanjang Sesuai dengan kebutuhan Masing-masing daerah Nah sudah kami juga Infokan terkait dengan Botoran jadwal Untuk penyerahan SKP 3K Tahap 1 dan Tahap 2 Teman-teman Tentunya ini semoga Ya berdasarkan Rencana agenda Kegiatan Sabir penetapan Pengadaan pegawai Yaitu Di poin nomor 8 Disini kita lihat Penyerahan SKP 3K Dan tanda tangan Perjanjian kerja Itu Maret 2022 Semoga di Bulan Maret Nantinya Terkait dengan SKP 3K Tahap 1 dan Tahap 2 Sudah bisa teman-teman Dapatkan Bagi rekan-rekan yang sudah Dinyatakan lulus P3K Untuk tahap 1 Dan Tahap 2 Sehingga bisa Melaksanakan tugasnya Sebagai SNP 3K Di formasi Ataupun di sekolah Yang sudah dilamar Pada seleksi P3K Guru Tahap 1 Dan tahap 2 Tahun anggaran 2021 Itulah informasi Singkat Epat kami bagikan Semoga informasi Ini bermanfaat Sekian dari Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton